assalamualaikum terlihat dan welcome back to my channel di video kali ini aku mau berbagi aktifitas aku di dapur nah ini aku mulai dengan ganti tebak tanuman ya jadi ini aku ambil di depan rumah teman-teman dan ini tuh rumputan gitu loh nah disini aku juga udah belanja yang beberapa belanjaan aku nah ini aku beli food container terus aku juga beli mangkuk dan aku juga beli takut ini hasil berjalan aku tadi pasri ada jagung dan tomat terus aku juga beli piring nah disini rumah yang lebih bagus ya terus juga aku beli pasta ya buat albir nah sekarang aku mau masukin gitu loh mau aku rati-rati dan aku masukin ke food container nah disini aku kasih apa namanya sisu gitu ya karena aku lihat dari teman-teman kalau dikasih disitu nggak cepet busuk gitu katanya nah ini aku pertama kali coba sih nah lanjut ini aku udah masukin cabai terus ini juga aku mau coba masukin apa nih namanya tomat gitu ya nah ini aku lumayan banyak ya beli mau piringan cukup habis gitu dan aku malas kalau misalkan bolak-balik beli gitu jadi sekalian lebih banyak nah lanjut ini udah selesai ya ini aku juga mau taruh tahu disini aku beli 5000 aja karena aku set harinya masih ada menu tahu gitu ya di meja makam karena emang favorit banget sama tahu dari zaman dulu nah aku tata pakai food container yang udah aku beli tadi ini udah dicuci ya teman-teman jadi tidak perlu khawatir maka kalau terkotor nah disini untuk pastanya untuk anak aku aku taruh di dalam toples ini aku beli pastar makaroni lebih tipis nah karena kebetulan anak aku itu enggak suruh Kak sama nasi jadi apakali pakai pasta gitu semoga semoga suka yang teman-teman ini juga aku beli yang bentuknya beda tuh buat benda-benda di rumah nah mungkin ada tips ya untuk anak yang enggak suka makan nasi itu ya soalnya aku bingung banget pun teman aku nah oke lanjut disini aku tata pasalnya di sebelah kebelah seminggu ya terus untuk tadi yang tidak ditaruh di food container aku taruh aja dalam kulkas lanjut disini aku mau taruh piring kering bersih ya ke tempatnya karena aja tadi malam habis dicuciin jadi langsung aku taruh aja di tempatnya biar lebih rapi gitu ya udah nanti biar enak kalau bukan mau cuci piring lagi itu nah lanjut kalau udah disini aku mau cuci piring yang udah aku beli tadi itu ke lumayan murah lah ya bun setengah halusin itu berapa ya aku lupa pokoknya ini murah banget lah nah langsungnya dicuci biar bersih dan nggak kotor gitu biar aman juga ya buat kita ini juga aku beli nangkutnya murah banget sekitar 2000an kalau enggak salah ya bun nah lanjut disini aku mau unboxing mungkin aku beli rak bumbu gitu karena kemarin yang aku bikin rak itu rak sepatu dan enggak bagus banget ya hasilnya jadi aku beli rak bumbu ini nanti aku bakal taruh pingnya di the season box itu yang membeli harganya tinggal di atakan tubuhan gitu dan ini aku pilih yang warna ping pingnya itu soft banget dan aku suka banget ya bun tuh langsung aja dirakit ya di rangkai disusun ini mudah banget cuma tinggal disusun aja sesuai bentuknya ya kayak gini terus tinggal di bagian atasnya di di apa ya dipasang aja nah hasilnya seperti ini bun tuh ini tuh bagus banget ya dan ini bikin bikin dapur lebih cantik apalagi warnanya pink nah kalau udah kayak gini aku mau beres-beres dan aku kata ke plus bumbu aku ya karena mau aku ganti gitu yang awalnya di atas gending gitu ya dan menurut aku itu gak bagus banget kelihatannya jadi aku beli kayak ini buat aku taruh di bawah gitu bun nah untuk di bagian atas ini khusus untuk tepung-tepungan aku nah ini muat 4 toples ya bun tapi harus di jajar belakang mundur gitu belakang mundur gimana baju mundur gitu bun nah di bagian bawahnya ini untuk toples-toples yang besar dan ada juga yang kecil sih nah kalau udah aku taruh di bagian nanti sampingnya itu tempat pot sama bunga gitu nah di bagian depannya ini aku taruh lapu kan waktu speaker gitu ya aku jadikan alas gitu nah ini dia hasilnya bun gimana menurut bunda-bunda di rumah lebih rapi kan lanjut ya bun di sini aku mau unboxing aku membeli dispenser sabun cuci piring ya di sini harganya ini murah banget ini aku beli yang pun juga ya biar senaga sama dapurnya dan emang aku tuh kayak serdu banget ya sama yang simpun gitu nah ini dia bentuknya bun bener banget kan nah ini dia bentukannya kayak ada pamnya gitu jadi nanti kalau pakai tinggal dipump aja ya bun kayak gini tuh nanti pilihnya aku taruh di deskripsi box nah lanjut disini aku mau jahit Nah aku mau kasih tahu aku mau ganti korte hording kolong gapur ya bun di sini aku beli sekaliannya 6 meter dan harga per meter 13.000 dan udah aku potong sesuai panjangnya nah di sini aku kasih rendah gitu bun dan aku lipat karena ternyata panjangnya ternyata panjangnya tadinya nah jadi aku lipat seperti ini ya bun untuk hordingnya aku beli polos karena kemarin yang aku beli itu enggak menurut aku kurang bagus gitu ya jadi aku beli sendiri polos nah disini terakhir aku kasih perkat gitu ya bun buat ngerekatin hordingnya nanti dan aku lipat lipat sedikit itu ya bun biar kelihatan bergelombang dan biar juga lirikan aja gitu jadi aku lipat lipat juga nah terus aku pakai karena ukuran kolong gapur aku sekitar 4 meter lebih jadi aku pakai perkatnya sekitar segitu aja nah kalau udah selesai tinggal aku pasang aja ini pekatnya aku turunin kebawah ya untuk pasangannya ini aku pakai lem tembak karena sebetulnya aku pakai dapat tip yang bening gitu tapi enggak punya jadi aku pakai langsung aja sih sekarang aku pasang aja ya bun gali-gali pasang aja direketkan aja ya ini gampang banget tuh jadi enggak putus sih karena aku Hai jahitnya itu enam meter jadi langsung Kak enggak ada potongan gitu cuma di bagian kanan aja yang ada potongannya yey udah selesai gimana bun menurut kalian dan cuma ini aja sih video aku aktivitas kali ini semoga suka ya and see you in my next video bye bye